Belasan mobil berbagai merek diamankan Polsek Jelutung. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima beberapa laporan dari para pemilik jasa rental mobil. Dalam aksinya, SW bermain seorang diri. Dia menjanjikan korbannya dengan uang rental 250 ribu rupiah per hari. Setiap mobil digadaikan SW dengan harga bervariasi, mulai dari 30 juta hingga 40 juta. Uang hasil penggelapan mobil digunakan SW untuk kebutuhan sehari-hari. Kepolisian menghimbau agar korban lainnya melapor ke polisi. Tempat yang digadaikannya. Untuk korban jumlahnya berapa orang? Kalau sementara yang ada laporan dengan kami ada tiga orang pelapor, Lebih kurang 250 juta sampai 300 juta. Kalau pengakuan dari tersangka ini uang itu habis untuk kehidupan perpuluhan sehari-hari. Ini kata-kata statusnya, ya kamerai masih janda. Menurut informasi ya, dia pernah melakukan perjalanan yang sama. Jadi kata-kata masih dipis dalam kasus penggelapan dan penipuan. SW juga melakukan penipuan dengan modus menjanjikan korbannya menjadi duta pariwisata dengan mencatut nama dinas pariwisata Provinsi Jambi dan nama HBA. Aksi dilakukannya sejak tahun 2012. SW terancam hukuman penjara di atas lima tahun. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan. Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.